Kematian Brigadir Noflian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih meninggalkan berbagai misteri. Dalam kasus ini sudah empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Irjen Ferdi Sambo sendiri. Kini, terungkap sejumlah kebohongan yang disampaikan oleh Irjen Ferdi Sambo, mulai dari rekayasa tembak-menembak hingga soal CCTV, melalui Komnas HAM. Mantan Kadif Propang itu pun menyampaikan ucapan maaf pada publik, Kapolri dan institusi Polri karena telah merekayasa kematian Brigadir J. Berdasarkan pengakuan Irjen Ferdi Sambo di BAP yang diungkap Bares Krim dirinya merencanakan pembunuhan lantaran Brigadir J telah melukai harkat dan martabat keluarganya yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Namun sebelumnya, pihak Irjen Ferdi Sambo mengkalain, tewasnya Brigadir J lantaran pelecehan terhadap istrinya di rumah dinasnya di Kompleks Polriduren III, Jakarta Selatan. Lebih lanjut akan kita bahas di kacamata hukum dalam tema Rekayasa Irjen Ferdi Sambo terbongkar, bersama pakar hukum dan penasehat DPC Peradi Surakarta, Dr. Muhammad Taufik, SHMH